Nur Setasatria Karang Tirta Jilid 1 Tanah Perdikan Lemah Citra merupakan sebuah dusun yang tidak banyak penduduknya. Tanahnya subur, loh jinawi, tanahnya gemur airnya cukup, bahkan di musim kemarau pun sumber air di lareng bukit yang membentuk anak sungai itu tidak pernah kering. Segala tumbuh-tumbuhan yang ditanam para petani tumbuh dengan suburnya sehingga tanah perdikan itu kalau dilihat dari atas bukit tampak ijo royo-royo menyegarkan penglihatan. Hawanya pun sejuk di waktu pagi dan sore, hangat di siang hari, tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Penduduknya percaya, bahkan yakin bahwa tanah di situ mendapatkan berkat yang berlimpah dari Seng Hyang Widik karena tanah perdikan itu milik Seng Empu Barada, seorang pertapa yang selain sakti mandraguna, juga luhur budi pekertinya, bijaksana, setia kepada kerajaan Kauripan dan selalu menjadi pembela kebenaran dan keadilan, menjadi penentang kejahatan dan keangkara murkaan. Tanah perdikan lemah citra itu merupakan tanah yang dihadiahkan Seng Prabu Erlangga kepada Seng Empu Barada. Wibawa Seng Empu yang bijaksana itu mendatangkan suasana tenteram dan damai di tanah perdikan itu. Para penduduknya setiap hari bekerja dengan gembira dan tenang, yakin bahwa semua orang yang diperbudak nafsu-nafsunya menjadi tunduk dan lemah kalau memasuki daerah itu sehingga tidak pernah ada yang berani melakukan kejahatan. Para penduduknya merasa berkecukupan sandang pangan papan. Walaupun pakaian mereka sederhana, makanan juga seadanya dan rumah tinggal bersahaja, namun perasaan cukup itu letaknya dalam hati sanubari. Berbahagialah orang yang merasa cukup hidupnya sehingga dalam keadaan bagaimanapun juga, dia akan selalu memuji syukur dan berterima kasih kepada Seng Hyangwi di atas semua kasih dan berkatnya. Apapun yang dimakan terasa nikmat, apapun yang dikenakan di badan terasa nyaman, dan bagaimanapun keadaan rumahnya terasa menyenangkan. Demikianlah keadaan hati seorang yang selalu merasa diberkati dan menyerah kepada Seng Hyangwi di, bukan menyerah lalu diam saja, melainkan penyerahan yang mendasari usaha sekuat memampuannya. Beri setiar atau berusaha sekuat kemampuannya sebagai kewajiban hidup mempergunakan semua alat tubuh dan pikiran menggarap bumi dan hasilnya sebagai pemenuhan kebutuhan hidup jasmani. Penyerahan sebagai kesadaran bahwa di atas semua kuasa manusia ada yang maha kuasa, di atas semua peraturan manusia terdapat yang maha pengatur, dan di atas semua rencana manusia terdapat yang maha pengatur. Malam itu hawanya amat dingin di lemah citra. Tanah dan segala yang berada di atasnya basah semua karena sejak sore tadi hujan turun deras dan menjelang tengah malam baru reda. Akan tetapi malam itu gelap karena masih ada sisa mendung mengambang di atas lemah citra. Tidak tampak seorang pun di luar rumah. Semua orang merasa lebih enak berada di rumah bahkan sebagian besar telah tidur pulas karena pekerjaan sehari tadi cukup melelahkan. Alangkah nikmatnya tidur malam itu setelah siang tadi bekerja berat. Tubuh lelah, udara dingin, hati akal pikiran tidak terganggu apapun. Tidur di dalam rumah sederhana, di atas amben kayu atau bambu beralas kantikar pun sudah nyaman sekali rumah empu barada yang terbuat dari kayu jati, juga hadiah seng Prabu Erlangga juga sunyi. Para cantrik yang menjadi murid merangkap pelayan seng empu, sudah tidur semua. Kesunyian malam menjadi syahdu dengan adanya suara mahjuk malam, kutu-kutu walang atau go, segala macam serangga belalang dan jangkerik. Dalam bilik sanggar pamujan yang sederhana, empu barada duduk bersilah di atas balai-balai di mana dia biasa duduk bersamadi. Dia tidak tidur, melainkan sedang tenggelam dalam samadi, membiarkan sukmanya mengadakan kontak dengan hiang widiwasa melalui suara kehidupan yang tidak pernah berhenti menghiang. Nghiang dalam kepalanya, berpusat di belakang kedua matanya. Seluruh keadaan dirinya berpusat pada suara itu yang kini terdengar bagaikan air hujan, atau berdasahnya angin di antara daun-daun, berkericiknya air sungai, begitu tenang, begitu menghanyutkan. Suara-suara dari luar yang tertangkap oleh pendengarannya, suara keheningan, suara ning asepi, suara kutu-kutu walang atau go, seolah nyanyian yang mengikuti alunan lagu sorgawi yang terdengar tiada hentinya dalam kepalanya, terasa oleh seluruh panca inderanya, Namun tidak menimbulkan suatu rangsangan, bahkan menenteramkan segala sesuatu yang berada di luar maupun di dalam dirinya. Seng Empu membiarkan dirinya hanyut dalam suasana yang maha agung itu. Tiba-tiba penglihatan batinnya melihat segala itu terjadi dengan jelas. Dia melihat suatu tempat yang juga bukan dapat dinamakan tempat tertentu, bentuknya tidak dapat direka atau dikenal oleh akal pikiran, namun terasa amat indahnya. Keindahan yang juga tidak dapat dikenal oleh akal pikiran, atau lebih tepat disebut kebahagiaan. Lalu tiba-tiba Seng Empu mengerutkan alisnya. Dia melihat atau lebih tepat merasakan angkara murka dan segala macam nafsu daya rendah berdatangan, bagaikan raksasa-raksasa dalam pewayangan, mengamuk dan mengacau tempat itu sehingga dia melihat kegelapan, kilat menyambar-nyambar, awan gelap, menyelubungi dan menutupi semua keindahan atau kebahagiaan itu. Menuruti nalurinya Empu Barada segera berdoa, setelah dia merasa tidak kuasa melawan gerombolan raksasa itu. Duh Gusti, hanya kepada padukalah hamba mengharapkan pertolongan. Terjadilah, Duh Gusti, segala kehendak paduka. Dengan khidmat dia berdoa terus dan tiba-tiba dia melihat cahaya putih meluncur dan cahaya putih ini menerjang gerombolan pengacau dan perlahan-lahan membuyar dan menghilanglah semua awan kegelapan yang tadi menutupi semua keindahan yang membahagiakan tadi. Empu Barada membuka kedua matanya. Laki-laki setengah tua itu berusia sekitar 50 tahun, wajahnya cukup tampan dengan jenggot panjang hitam, matanya agak cekung dengan sinari yang lembut namun penuh wibawa, mulutnya selalu terhias senyum simpul membayangkan kesabaran dan pengertian. Tubuhnya tinggi agak kurus. Pakainya sederhana saja, serba hitam. Empu Barada ini merupakan seorang tokoh yang terkenal dan dihormati semua orang di kota Raja Kahuripan. Bahkan Seng Prabu Erlangga dan semua penggawa Kahuripan menghormatinya. Biarpun tidak menduduki jabatan apapun karena dia tidak mau terikat. Oleh jabatan, Empu Barada merupakan seorang yang selalu dimintai nasihat oleh Seng Prabu Erlangga apabila kerajaan menghadapi persoalan yang rumit. Empu Barada tak dapat melupakan cahaya putih yang mengusir semua kegelapan tadi. Dia mengangguk-angguk. Duh Gusti, terima kasih bahwa dalam kegelapan paduka mengirim Nur Seta, cahaya putih, gumamnya. Lalu dia mengerutkan alisnya dan berbisik, Nur Seta dia mengangguk-angguk lagi dan menyimpan pengertian yang memasuki hati akal pikirannya untuk dirinya sendiri. Dia tidak boleh membuka hal-hal yang belum terjadi kepada siapapun juga. Kehendak dan rencana Seng Hyang Widiwasa harus tetap menjadi rahasia bagi manusia yang tidak berhak mengungkap atau mengetahuinya. Empu Barada lalu bangkit dan keluar dari sanggar pamujan, memasuki kamarnya dan merebahkan diri di atas pembaringan untuk membiarkan tubuhnya tidur, beristirahat. Pemuda itu berjalan tergesa-gesa. Dia seorang pemuda yang masih muda, usianya sekitar 20 tahun. Wajahnya tampan, dengan mat lebar dan hidung mancung, mulutnya. Tersenyum mengejek. Tubuhnya tinggi tegap sehingga dia tampak gagah. Pakainya mewah dan dia seorang pemuda persolek. Sepasang matanya lincah dan terkadang mencorong tajam. Akan tetapi pada saat itu, wajah yang tampan itu tampak muram, bahkan kedua matanya agak kemerahan, tanda bahwa pemuda itu menderita kelelahan lahir batin. Pemuda ini bernama Lingga Jaya, murid Sang Resi Bajera Sakti, Datuk Kerajaan Wengker, Ponorogo. Sebagai murid Resi Bajera Sakti, Lingga Jaya telah menguasai ilmu-ilmu yang ampuh, menjadi sakti dan dia sudah diangkat sebagai seorang senopati muda di Kerajaan Wengker dan mendapatkan nama pangkat Lingga Wijaya. Senopati muda Lingga Wijaya. Akan tetapi kini hatinya kesal sehingga wajahnya nampak murung. Dia merasa penasaran, kecewa dan marah sekali. Sebagai senopati muda, dia mewakili Kerajaan Wengker, mengadakan persekutuan dengan para kadipatan atau kerajaan kecil lain seperti Kerajaan Murauli di Lawarang, Lawang, Kerajaan Parang Siluman di Pantai Laut Kidul dan dengan Kerajaan Siluman Laut Kidul di Pantai Laut Kidul sebelah timur. Namun persekutuan itu gagal menguasai keharipan, gagal menjatuhkan Seng Prabu Erlangga. Kedudukan Seng Prabu Erlangga terlampau kuat dengan bantuan patihnya yang dikendaya, yaitu Ki Patih Narotama dan banyak satria yang gagah perkasa dan sakti. Usaha Persekutuan itu gagal, bahkan mereka dipukul cerai berai, banyak yang tewas dan sisanya melarikan diri, termasuk dia. Dia harus melarikan diri, kembali ke Kerajaan Wengker. Akan tetapi dia ingin singgah dulu di Dusun Karang Tirta, kampung halamannya di mana ayahnya, Kisura Menggala, menjadi lurah Karang Tirta. Segala keindahan yang terbentang luas di sekelilingnya ketika dia melakukan perjalanan dari kahuripan ke Karang Tirta itu sama sekali tidak nampak olehnya. Bahkan segala yang indah tampak buruk membosankan bagi lingga jaya yang hatinya sedang kesal dan murung. Keindahan pengelihatan, kemerduan pendengaran, segala hal yang mengembirakan hanya dapat terasa oleh hati yang bahagia. Segala sesuatu serba idah dan mengenakan. Namun, apabila hati sedang murung, apapun juga terasa hampa dan tidak enak, tidak menyenangkan. Mulut tersenyum berubah cemberut, metu bersinar berubah keruh, wajah berseri berubah suam buram. Untuk melupakan kekesalan hatinya, lingga jaya atau senopati lingga wijaya mengerahkan ilmunya lalu berlari cepat. Tubuhnya meluncur cepat sekali seperti larinya seekor kijang menuju ke dusun Karang Tirta. Dia telah menjadi senopati muda di wengker. Untuk apa ayahnya menjadi lurah yang dibawahi kahuripan? Dia akan memboyong keluarga. Ayahnya ke wengker agar ikut menikmati kemuliaan yang diperolehnya di kerajaan itu. Ketika dia memasuki dusun, beberapa orang dusun bertemu dengan dia. Akan tetapi lingga jaya melihat betapa mereka itu, laki-laki maupun perempuan, hanya memandangnya sepintas lalu membuang muka, seolah-olah tidak mengenalnya atau tidak memperdulikannya. Dia merasa heran bukan main. Padahal, semua penduduk Karang Tirta tahu belaka siapa dia. Setelah dewasa dia pernah pulang ke dusun ini dan semua orang menghormatinya karena selain dia putra kilurah suramenggala, juga semuji orang tahu bahwa dia seorang yang sakti mandraguna. Dahulu, semua orang menghormat dan takut kepadanya, mencari muka, apalagi para gadisnya, bersaing untuk merebut perhatiannya. Akan tetapi mengapa sekarang mereka semua memalingkan muka darinya. Bahkan ketika ada beberapa orang, angperawan dusun melihatnya, mereka membalikan tubuh dan pergi menjajahnya. Karena merasa heran, juga penasaran, dia mempercepat langkahnya darah mengejar seorang laki-laki setengah tua. Dia menangkap lengan orang itu dan engan kasar menariknya sehingga orak itu hampir terpelanting. Ketika orak itu memandang dan mengenalnya, wajahnya berubah pucat dan matanya membayangkan ketakutan. Hem, apakah engkau juga tidak mengenal aku mentak lingga jaya dengan ketus? Orang itu menjawab gagap saya, saya mengenal. Demas adalah. Demas lingga jaya, hem, mengapa semua orang tidak ada yang menyapaku? Mengapa mereka tidak mau memandangku? Apa yang telah terjadi di dusun ini? Hayo jawab yang jelas lingga jaya membentak. Maaf. Demas karena karena ayah demas, kailurah suramenggala telah diusir dari dusun ini. Sehingga ketika melihat Andika memasuki dusun, kami semua takut terlibat dan lebih baik pura-pura tidak tahu dan menjauhkan diri. Lingga jaya terbelalak, kaget mendengar keterangan itu. Hayo ceritakan apa yang terjadi dengan ayahku, ceritakan yang jelas semuanya. Awas, kalau engkau berani berbohong, akan ku hancurkan kepalamu dengan suara di tenang-tenangan namun lirih. Orang itu lalu bercerita. Beberapa bulan yang lalu, Ki Patih Narotama datang ke dusun ini, Demas, dan beliau yang memecat kailurah. Suramenggala dan mengusirnya keluar dari karang tirta. Sebagai pengganti lurah baru di sini, Ki Patih Narotama mengangkat kailurah pujo saputro, keparat lingga jaya mengepal tinju dengan geram. Dan kemana perginya ayahku saya tidak tahu, Demas. Saya kira tidak ada yang tahu karena Ki Suramenggala bersama keluarganya meninggalkan dusun ini tanpa pamit dan tidak memberi tahu kemana perginya. Hem, Ki Pujo saputro yang diangkat menjadi lurah baru itu, siapakah dia dia adalah penduduk karang tirta sejak dulu, Demas, di mana lurah baru itu? Di mana rumahnya dia menempati bekas rumah Ki Suramenggala? Lingga jaya berkelebat pergi, meninggalkan orang itu terlongong dan tergesa-gesa dia lalu berlari pergi. Ketika memasuki pekarangan bekas rumahnya, rumah ayahnya, Lingga jaya melihat empat orang laki-laki duduk di pendopong. Mereka adalah para pembantu lurah. Ki lurah pujo saputro sendiri tidak tampak karena dia berada di dalam. Empat orang laki-laki itu terkejut sekali ketika tiba-tiba ada bayangan berkelebat dan tahu-tahu di depan mereka, telah berdiri Lingga jaya yang tentu saja telah mereka kenal dengan baik. Memang sejak Ki Lurah Suramenggala terusir dari karang tirta dan lurah dusun itu digantikan Ki Lurah pujo saputro seperti telah ditentukan Ki Patih Narotama, seluruh penduduk karang tirta merasa lega dan senang. Kehidupan di dusun itu menjadi tenteram dan kehidupan gotong royong dapat dilaksanakan dengan rela dan sepenuh hati karena tidak ada lagi penindasan yang dilakukan oleh yang berkuasa di dusun itu. Tidak ada lagi tekanan dan paksaan, tidak ada lagi pasukan jaga bayar yang bertindak seperti tukang pukul. Akan tetapi di samping perasaan senang dan tenteram ini, tetap saja semua orang merasa gelisah kalau mereka teringat akan Lingga Jaya, Putra Ki Suramenggala. Pemuda itu berwatak keras dan kejam, juga memiliki kesaktian. Mereka membayangkan betapa akan kacaunya kalau pemuda itu muncul dan mengamu karena ayahnya dicopot dari kedudukannya sebagai lurah dan diusir dari dusun itu. Maka, dapat dimengerti betapa orang yang ditanyai Lingga Jaya menjadi ketakutan dan dia berlari cepat dan menceritakan pertemuannya itu dengan para penduduk. Demikian pula, empat orang petugas kelurahan itu gemetar dari muka mereka pucat begitu mereka mengenal siapa yang berdiri di depan mereka. Keparat, kalian sudah bosan hidup berani mengambil alih rumah dan kedudukan bapaku mentak Lingga Jaya dengan suara mengguntur sehingga menggetarkan seluruh rumah itu. Bukan kami. Demas kami hanya, hanya melaksanakan perintah membantu kelurah pujo saputro. Seorang di antara mereka yang masih ada sisa keberanian untuk bicara sedangkan tiga orang lainnya sudah berjongkok dengan ubuh menggigil. Mana dia pujo saputro? Suruh dia keluar, akan kuremukan kepalanya Lingga Jaya lalu menggunakan kedua tangan dan kakinya menampar dan menendangi meja kursi yang berada di ruangan pendopo itu sehingga perabotan itu hancur berantakan dan mengeluarkan suara hiruk pikuk. Seorang laki-laki berusia sekitar 40 tahun muncul dari dalam. Pakainya tidak mentereng akan tetapi berbeda dengan pakaian para petani dan sikapnya tenang. Anak Mas Lingga Jaya, tenang dan bersabarlah. Ada persoalan dapat diurus dan dibicarakan, tidak perlu menggunakan kekerasan seperti itu, Lingga Jaya memutar tubuh menghadapi orang itu. Engkau yang bernama pujo saputro. Benar, akulah kipu jo saputro, hem, tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Engkau telah berani mengambil alih kedudukan bapakku dan mengusirnya dari rumah kami ini. Engkau keparat, harus mati di tanganku nanti dulu, anak Mas, kata kilurah pujo saputro yang walaupun tahu bahwa nyawanya terancam hebat, dia masih bersikap tenang dan tidak takut karena merasa tidak bersalah. Semua ini bukan kemauanku. Gusti Patih Narotama yang mencopot kakang Suramenggala dan yang mengangkat aku menjadi lurah di sini, tidak perlu menggerta aku dengan nama Kipatih Narotama. Siapapun juga yang mengangkatmu, engkau harus mati di tanganku. Setelah berkata demikian, tangan kirinya bergerak ke depan seperti melempar sesuatu. Terdengar suara mendengung-dengung seolah ada banyak sekali tawon beterbangan dan tampak sinar hitam menyambar ke arah kilurah pujo saputro. Serangan itu sesungguhnya dasyat sekali, merupakan ancaman maut yang mengerikan karena itu adalah Haji Brahma Rasu, seribu lebah, berupa senjata rahasia pasir yang dilemparkan dengan tenaga sakti diperkuat tenaga sihir. Kalau mengenai tubuh lawan, pasir-pasir itu akan menembus kulit memasuki daging dan meracuni tubuh. Sehingga lawan yang terkena pasir itu akan tewas dengan tubuh gosong. Pada saat yang amat gawat dan berbahaya bagi keselamatan kilurah pujo saputro itu, tiba-tiba dari pintu dalam tampak sesosok bayangan berkelebat dan begitu ia mendorong kedua tangannya bergantian ke arah sinar hitam yang meluncur dari tangan Lingga Jaya, segenggam pasir itu terpukul runtuh. Lingga Jaya terkejut dan memandang dengan sinar mat mencorong marah. Kiranya yang muncul dan yang memukul runtuh pasirnya dengan pukulan jarak lauh yang ampuh itu seorang gadis cantik jelita. Gadis itu masih muda sekali, usianya sekitar 18 tahun. Tubuh yang sedang dan ramping itu berkulit putih kuning mulus, dengan lekuk lengkung yang indah menggerahkan, bagaikan setangkai bunga mawar yang sedang mekar semerbaa harum. Rambutnya yang hitam panjang itu digelung sederhana, menempel di tengkuk. Sinom lembut melingkar-lingkar di sekitar atas dahi dan pelipisnya. Alisnya melengkung kecil hitam, melindungi sepasang metu bintang yang jeli dan jernih. Hidungnya mancung dan mulutnya memiliki bibir yang merah basah tanpa gincu dan setitik hitam tahi lalat di dagu membuat wajah itu manis sekali. Akan tetapi sinar metu yang jeli itu tampak mencorong membayangkan kekerasan hati dan saat. Itu jelas siat tampak marah bukan main. Kedua matanya menatap wajah Lingga Jaya dengan sinar berapi. Lingga Jaya memandang heran dan marah. Tentu saja dia mengenal baik gadis itu. Gadis itu adalah Puspadewi, Putri Nyilasni, seorang janda yang kemudian diambil sebagai selir oleh ayahnya sehingga Puspadewi termasuk adik tirinya walaupun tidak ada hubungan darah sama sekali di antara mereka karena ayah ibu mereka berlainan. Puspadewi dia menegur dengan marah. Engkau menentangku, membela orang yang telah mengambil alih kedudukan ayah kita Lingga Jaya, kisura menggala bapakmu itu bukan ayahku lagi. Di antara kita tidak ada hubungan apapun lagi, kita adalah orang asing satu sama laini ngawur kau. Ibumu adalah selir bapakku, bagaimana engkau bisa berkata begitu? Engkau hendak murtad terhadap ibu kandungmu sendiri yang tentu memela ayahku yang menjadi suaminya pada saat itu terdengar suara yang lembut namun tegas. Lingga Jaya, aku tidak mengikuti ayahmu yang melarikan diri. Aku bukan istrinya lagi. Lingga Jaya menoleh dan melihat seorang wanita berusia sekitar 38 tahun yang berwajah manis berdiri di ambang pintu. Itu adalah nyilas nih, ibu kandung Puspadewi yang tadinya menjadi selir ayahnya selama beberapa tahun akan tetapi tidak mempunyai anak. Bagus! Ternyata memang keluargamu merupakan orang-orang yang tak mengenal budi, murtad, bangkah menjadi pengkhianat Lingga Jaya marah sekali. Tanpa adanya urusan ayahnya ini saja dia sudah merasa marah kepada Puspadewi. Gadis ini telah diaku anak oleh gurunya sendiri, yaitu Nyi Dewi Durga Kumala, seorang datuk wanita yang sakti mandraguna dan biarpun usianya sudah 50 tahun namun tampak cantik seperti baru berusia 30 tahun saja. Belum lama ini, kurang lebih setahun yang lalu, Nyi Dewi Durga Kumala menjadi permaisuri dari Raja Wurawuri bernama Adipati Bisma Prabhawa. Karena gurunya yang menjadi ibu angkatnya menjadi permaisuri Wurawuri, maka otomatis Puspadewi menjadi Sekar Kedaton, Bunga, Istana, Wurawuri, menjadi Putri Seng Adipati Bisma Prabhawa. Nah, sebagai Putri Istana Wurawuri, Puspadewi menjadi utusan atau wakil Kerajaan Wurawuri untuk bergabung dan bersekutu dengan para kadipatan yang menentang Kauripan dan berusaha menjatuhkan Seng Prabu Erlangga dari tahtanya. Akan tetapi apa yang terjadi? Puspadewi ini berhianat. Ketika persekutuan itu membantu Pangeran Hendratama yang hendak merebut kekuasaan Seng Prabu Erlangga, Puspadewi berbalik membantu Seng Prabu Erlangga dan Kipatih Narotama, menggagalkan usaha pemberontakan yang didukung para kadipatan itu. Demikianlah, untuk perbuatan Puspadewi yang dianggapnya berhianat itu saja Linggajaya sudah marah sekali. Apalagi sekarang gadis itu muncul dan menentang dia dan ayahnya, bahkan ibu Puspadewi sudah melepaskan diri dari ayahnya. Tentu saja Linggajaya menjadi marah dan membenci gadis yang tadinya digelainya itu karena memang Puspadewi amat cantik jelita. Linggajaya tidak perlu engkau membuka mulutmu yang busuk itu Puspadewi yang galak itu membentak marah karena Linggajaya mengatakan ia dan ibunya tidak mengenal Budi, Murtad, dan penghianat. Semua tahu orang-orang macam apa adanya keluargamu. Ayahmu adalah seorang yang kejam dan jahat sekali, mengandalkan kedudukannya sebagai lurah dan memaksakan kehendaknya menindas rakyat di Karang Tirta selama bertahun-tahun. Siapa tidak tahu akan hal itu? Dan engkau. Sendiri, engkau adalah seorang muda yang jahat dan kejam. Engkau bersekutu dengan pangeran Hendratama yang memerontak terhadap Seng Prabu Erlangga. Nah, siapakah yang menjadi penghianat? Bukankah engkau juga seorang kaulakahuripan bocah sombong Linggajaya segera menyerang dengan melakukan pukulan jarak jauh? Pukulan aji gelap sehu itu dasyat bukan main, mendatangkan angin yang amat kuat. Namun Puspa Dewi yang maklum akan ketangguhan lawan, sudah siap sejak tadi dan segera menyambut dengan kedua kaki membuat kuda-kuda depan belakang, lutut ditekuk dan kedua tangannya terpentang seperti seekor burung terbang. Pada saat lawannya mendorongkan kedua tangan ke arahnya, ia pun menggerakkan tangan dari kanan-kiri menyambut dengan dorongan yang kuat. Itulah guntur geni yang tidak kalah dasyatnya. Syu'ut belar tanda seru. Sebuah meja besar yang berada di antara mereka pecah berantakan ketika dua tenaga sakti itu bertemu di udara dan menghempit meja itu dari kanan-kiri. Baik Linggajaya maupun Puspa Dewi terdorong mundur tiga langkah sebagai akibat pertemuan dua tenaga sakti yang dasyat itu. Linggajaya yang selalu menganggap diri sendiri paling hebat, merasa penasaran sekali. Dia tahu bahwa Puspa Dewi adalah murid terkasih dari Nyi Dewi Durga Kumala yang sakti Mandraguna yang merupakan seorang datuk berasal dari Belambangan dan kini menjadi permaisuri kerajaan Wura Wuri. Maka tentu saja gadis itu memiliki kepandayan tinggi. Akan tetapi dia merasa malu kalau kalah oleh seorang gadis muda. Maka dengan marah dia sudah melolos senjata andalannya, yaitu sedatang pecut yang tadinya dipergunakan sebagai ikat pinggang. Begitu dilolos, dia menggerakkan pecut itu ke atas. Tar-tar-tar-tar pecut itu meledak-ledak di atas kepalanya dan tampaklah sinar berapi dan asap hitam seolah-olah hujung pecut itu mengeluarkan percikan api ketika dilecutkan. Inilah pecut yang disebut pecut tatit kegeni, senjata yang ampuh dan berbahaya sekali bagi lawannya. Namun Puspa Dewi sama sekali tidak merasa gentar. Bibirnya yang tipis dan merah membasah itu bahkan tersenyum. Tangan kanannya meraih ke punggung dan tampak sinar hitam berkelebat. Sebatang pedang telah berada di tangan kanannya. Pedang itu mengeluarkan sinar hitam yang menyeramkan. Itulah pedang Chandra Salangking, pedang pusaka pemberian gurunya yang juga mengakuinya sebagai anak, yaitu Nyi Dewi Duda Kumala. Pedang ini bukan saja tajam dan amat kuat karena terbuat dari baja hitam yang langka, akan tetapi juga mengandung racun yang amat berbahaya. Tergores sedikit saja oleh pedang ini, kalau lawan tidak memiliki obat penawar racun yang manjur, lawan itu akan tewas. Kalau Linggajaya merasa penasaran kalau tidak dapat mengalahkan Puspa Dewi, sebaliknya gadis jelita ini maklum akan ketangguhan lawan dan tidak memandang ringan, maka sikapnya lebih hati-hati dan waspada dibandingkan Linggajaya yang sombong dan dibakar kemarahan dan penasaran. Hei, tar-tar-tar Linggajaya menyerang dengan pecutnya. Sinar pecutnya yang kemerahan menyambar-nyambar dari atas, bagaikan halilintar menyambar-nyambar ke arah kepala Puspa Dewi. Namun, gadis cantik jelita yang sakti Mandraguna ini pun menggerakkan pelangnya. Tampaklah sinar hitam bergulung-gulung dan mengeluarkan bunyi berdengung-dengung. Terjadilah perkelahian mati-matian di ruangan pendopo kelurahan itu. Orang-orang yang menonton, termasuk Nyilasmi, Ibu Puspa Dewi, tentu saja menjadi ngeri menyaksikan sinar hitam dan sinar merah bergulung-gulung dan setiap kali ia sinar mencuat dan mengenai meja atau kursi, perabot itu tentu terbelah. Di antara gulungan kedua sinar itu terkadang. Diselingi bunyi berdencing dan tampak bara api berpijar apabila kedua senin juta ampuh itu bertemu. Tiba-tiba terdengar sorak-sorai dan puluhan, bahkan ratusan orang-orang menyerbu ke dalam pekarangan rumah kelurahan itu. Mereka semua mengacung-cungkan berbagai senjata tajam. Mereka adalah para pria penduduk dusun Karang Tirta. Laki-laki yang tadi dimintai keterangan oleh Lingga Jaya ternyata memberitahukan kepada para pemuda yang segera mengumpulkan semua pria yang berada di dusun. Mereka tahu bahwa tentu putra bekas lurah Kisura Menggala yang terkenal jahat itu akan mengganggu lurah yang baru. Maka mereka lalu membawa senjata seadanya dan menyerbu kelurahan untuk melindungi kilurah Pujo Saputro yang mereka suka dan hormati karena lurah baru yang diangkat oleh Kipatih Narotama itu ternyata merupakan seorang pemimpin yang adil, jujur, dan baik. Lingga Jaya yang sedang bertanding melawan Puspa Dewi dan belum juga dapat mendesak gadis yang ternyata amat tangguh itu, menengok dan terkejut melihat ratusan orang itu. Diam-diam dianerasa heran. Dahulu, ketika ayahnya yang menjadi lurah, para penduduk itu bagaikan sekawanan domba yang jinak dan lemah, menurut saja digiring kemana, tak pernah ada yang berani menentang. Akan tetapi sekarang, mereka itu bagaikan sekawanan banteng yang siap menerjang. Siapa yang berani mengganggu kampung halaman mereka? Merasa terancam bahaya kalau harus melawan Puspa Dewi yang dibantu ratusan orang Lingga Jaya lalu melompat jauh ke belakang dan dengan beberapa lompatan jauh dia sudah keluar dari pekarangan kelurahan dan cepat melarikan diri meninggalkan Dusun Karang Tirta, menuju ke barat, untuk kembali ke Kerajaan Wengker. Kalau sudah tiba di sana, dia akan mengiring orang-orang untuk menyelidik dan mencari kemana perginya ayahnya dan sekeluarga ayahnya. Wajah Lingga Jaya semakin muram dan keruh. Dia merasa nelangsa, merasa betapa segala yang dia lakukan ternyata menemui kegagalan. Usaha menjatuhkan Seng Prabu Erlangga dengan persekutuan yang tadinya tampak kuat dan meyakinkan itu, ternyata gagal dan persekutuan TU diporak-porandakan para pendukung Seng Prabu Erlangga sehingga mereka yang lolos dari maut terpaksa harus melarikan diri, kembali ke kadipatan masing-masing, termasuk dia yang harus kembali ke Kerajaan atau Kadipatan Wengker. Kemudian, keinginannya untuk bertemu keluarga ayahnya dan mengajak mereka pindah ke Wengker juga gagal. Bukan saja mendengar ayahnya dipecat dari kedudukan lurah dan diusir dari Karang Tirta, bahkan niatnya membunuh lurah baru juga gagal karena Puspa Dewi melindungi lurah baru itu. Dia terpaksa melarikan diri melihat Puspa Dewi hendak dibantu ratusan penduduk Karang Tirta. Sialan gerutunya dengan jengkel. Dia merasa lelah sekali karena semenjak meninggalkan Karang Tirta, dia melakukan perjalanan siang malam dan hanya berhenti untuk melewatkan malam gelap, bahkan dia lupa makan selama berhari-hari sehingga wajahnya yang tampan kelihatan agak kurus, matanya cekung. Dia tiba di tepi kali watu. Air sungai itu penuh karena beberapa hari ini hampir setiap malam turun hujan. Sialan gerutunya. Kerajaan atau Kadipaten Wengker, ibu kotanya, sudah lejitak berapa jauh lagi dan dia terhalang oleh sungai ini. Tiba-tiba dia mendengar suara orang bertembang, suara seorang laki-laki, suaranya biasa saja namun mengandung getaran yang menyentuh kalbu dan amat menarik perhatian sehingga Linggajaya menghentikan langkahnya dan mendengarkan penuh perhatian. Tembang Dandang Gendis Pema-pema, dengatetna kaki uri pira ana ing ngalam dunia sakasi beh yang cek tine. Mula kono tan suung ing tumindak keng sarwa becik serana panembahirem bengh yang keng maha gung mula yaktinya tanira maka gustien mulih bali meling gusti mengkono karsanira, Linggajaya tertegun. Bagaikan kilat isi tembang itu menyusup ke dalam benaknya. Dia tahu arti kata-kata itu yang kalau diterjemahkan kurang lebih begini, camkan dan perhatikanlah, nak hidupmu di dalam dunia ini sesungguhnya berkat kasih yang widi karena itu jangan kosongkan hidupmu dari tindakan yang serba baik, bajik, disertai penyembahanmu kepada yang maha agung maka sungguh kenyataannya. Datang dari Tuhan berpulang kepada Tuhan demikianlah kehendaknya, mulut Linggajaya menyeringai. Huh, oong kosong orang-orang lemah, cembohnya dan dia segera melangkah ke arah datangnya suara. Akhirnya dia menemukan orang yang bertembang tadi. Dia seorang laki-laki berusia sekitar 50 tahun lebih, tubuhnya tinggi kurus namun tampak sehat dengan kulitnya yang halus kemerahan. Wajahnya tampak lembut dan terangi tampak agung dan penuhi bawah halui dengan jenggotnya yang panjang. Rambutnya digelung ke atas dan pakaiannya sederhana, seperti pakaian pertapa. Laki-laki itu memegang sebatang walesan, tangkai pancing, dan duduk di atas peraunya diam tak bergerak seperti patung. Hai, orang tua. Keluarlah dari peraumu dan kesinilah, aku mau bicara denganmu kata Linggajaya, suaranya terdengar memerintah. Laki-laki setengah tua itu menoleh dan tersenyum. Diam-diam Linggajaya terkejut melihat sepasang metah yang sekilas mencorong seperti macuh harimau di tempat gelap, akan tetapi segera berubah lembut. Ada keperluan apakah dengan aku orang muda? Sudahlah, jangan banyak bertanya. Keluarlah dari perahumu dan naiklah ke sini. Jangan banyak membantah atau engkau ku lemparkan ke air orang itu bangkit berdiri dan melangkah keluar dari perahunya, melangkah ke darat lalu mendaki, meninggalkan perahunya yang dekat pada batu di tepi sungai. Linggajaya memandang kepada kakek yang kelihatan ringkih, lemah, itu, lalu tersenyum. Nah, engkau tunggu saja di sini, aku mau memakai perahumu menyeberang. Dia lalu melompat ke dalam perahu, melepaskan ikatannya dan mendayung perahu ke tengah tanpa menoleh lagi kepada kakek pemilik perahu yang ditinggalkannya itu. Karena arus air yang memenuhi kali watu itu agak kuat, Linggajaya mengeahkan tenaganya untuk mendayung. Akhirnya dia tiba diseberang dan tiba-tiba dia mendengar suara di belakangnya. Tinggalkan saja perahu itu, biar aku yang akan mengikatnya pada batang pohon itu. Linggajaya terkejut dan dia menoleh ke belakang. Matanya terbelalak lebar ketika dia melihat kakek pemilik perahu tadi. Berjalan mengikuti perahunya. Berjalan di atas air. Saking heran dan kagetnya, dia melompat dari perahu itu ke darat. Dia melihat betapa dengan tenang kakek itu menarik tali perahu dan mengikatkan perahunya kepada akar sebatang pohon yang tumbuh di tepi sungai, lalu kakek itu melangkah ke darat. Kini Linggajaya maklum bahwa dia berhadapan dengan seorang kakek yang sakti mandraguna. Gurunya, Seng Resi Bajera Sakti, pernah bercerita kepadanya bahwa di Nusantara itu terdapat beberapa orang yang demikian saktinya sehingga dapat berjalan di atas air. Sekarang gak melihat dengan metu sendiri, maka tanpa ragu-ragu lagi dia lalu menjatuhkan diri menyembah di depan kaki orang itu. He he, apa yang kau lakukan ini orang muda paman yang mulia, saya Linggajaya mohon sedila kiranya paman menerima saya sebagai murid paman, hem, Linggajaya, apa yang ingin kau pelajari dari orang seperti aku ini paman, saya ingin mempelajari aji-aji kesaktian dari paman, aji kesaktian? Untuk apa? Kulihat engkau seorang pemuda yang sakti mandraguna. Untuk apa engkau ingin menambah kesaktianmu? Untuk melawan mereka yang pernah mengalahkan saya, paman, untuk dapat memenuhi cita-cita saya dan untuk mencapai semua cita-cita itu, saya harus memiliki aji kesaktian yang tidak dapat dikalahkan siapapun juga. Hahaha kakek itu tertawa geli. Betapapun saktinya seorang manusia, dalam dunia ini kesaktian itu tiada lain hanya seperti permainan kanak-kanak, Linggajaya. Tidak ada manusia paling sakti di dunia ini. Betapapun saktinya manusia tidak mampu menentang datangnya usia tua dan penyakit yang datang dan membuat dia lemah, juga tidak berdaya terhadap datangnya Seng Yama Dipati, Dewa Maut, yang mengambil kenyawanya. Linggajaya, untuk mengalahkan semua musuh di dunia ini, caranya hanya satu, apakah caranya itu, paman mari kita duduk di sana agar lebih santai kita bicara, kakek itu mengajak Linggajaya duduk di atas rumput tebal. Kemudian dia melanjutkan, caranya untuk mengalahkan semua musuhmu hanya satu, yaitu engkau harus lebih dulu dapat mengalahkan dirimu sendiri, diri saya sendiri? Ya, dirimu yang palsu, yang mengaku aku sebagai jati dirimu, yaitu hati akal pikiran berikut seluruh anggauta tubuhmu yang telah dikuasai nafsu-nafsu setan. Jasmanimu yang selalu haos akan kenikmatan, laparakan kesenangan yang menimbulkan dendam, kemarahan, kebencian, iri hati, angkara murka. Nah, jasmanimu yang kotor berasal dari debu itulah yang harus kau kalahkan lebih dulu. Dengan demikian, rohanimu yang tumbuh, bersatu dengan kekuasaan seng yang widi sehingga segala tindakanmu akan terbimbing olehnya dan segala tindakan, ucapanmu, pikiranmu hanya menjadi alat yang dipilih olehnya untuk menyalurkan berkat kepada sesama hidupmu di dunia ini. Wah, saya tidak mengerti, Paman. Saya ini seorang manusia hidup, untuk apa kalau tidak mengejar kebahagiaan hidup? Dan kebahagiaan hidup hanya dapat diperoleh kalau kita mempunyai kedudukan tinggi, memiliki kekuasaan, memiliki harta benda berlimpah, Dan untuk mendapatkan itu, saya harus memiliki aji kesaktian yang tidak terkalahkan untuk memusnahkan semua musuh dan saingan saya kakek itu menghela nafas panjang. Jagat Dewa Batara Gusti, segala kehendak dan rencana paduka pasti terjadi, hamba tidak kuasa mengubahnya, ucapan ini dia keluarkan lirih seperti bicara. Kepada diri sendiri. Kemudian dia memandang kepada Linggajaya. Linggajaya, ceritakan dulu siapa dirimu dan apa kedudukanmu, karena dia menemukan kakek ini di daerah Kadipaten Wengker, bahkan tempat itu pun sudah dekat dengan ibu kota Wengker, Tanpa ragu lagi Linggajaya lalu membuat pengakuan, ketahuilah, paman. Saya adalah senopati muda Linggajaya Kerajaan Wengker, murid Seng Resi Bajrah Sakti yang menjadi penasehat Seng Adipati Wengker. Baru-baru ini saya mengalami kegagalan di Kahuripan dan saya ingin membalas kekalahan itu. Akan saya hancurkan dan tundukkan Kerajaan Kahuripan, akan saya binasakan Seng Prabu Erlangga dan Kipatih Narotama, musuh-musuh besar saya. Untuk itu saya harus memiliki aji kesaktian yang lebih tinggi daripada mereka. Maka, demi kejayaan Kerajaan Wengker, bantulah saya, paman. Terimalah saya menjadi murid paman untuk mempelajari semua aji kesaktian yang paman kuasai jagat Dewa Batara. Andika telah keliru memahami hidup ini, Angger. Keliru, sungguh keliru kalau engkau berpendapat bahwa kedudukan, kekuasaan dari harta benda menjadi sarana manusia merasakan kebahagiaan hidup. Sarana kesenangan, mungkin. Akan tetapi apakah artinya kesenangan? Kesenangan itu tipis dan rapuh sekali, orang muda. Saat kepala atau sakit gigi saja sudah dapat mengusir semua kesenangan. Jenguklah orang-orang yang berkuasa dan orang-orang yang kaya raya. Betapa mereka itu selalu dikejar rasa gelisah dan takut kehilangan kekuasaan, kedudukan atau harta benda. Makanan mewah hanya terasa lezat dalam bayangan seorang yang tidak mampu mengadakannya. Rumah dan istana mewah megah hanya terasa indah dan nyaman dalam bayangan seorang yang rumahnya kecil dan sederhana. Tengok keadaan mereka yang berkedudukan tinggi dan yang kaya raya, dan lihatlah kenyataannya. Mereka yang setiap hari mendapat hidangan yang serba mahal dan mewah, sama sekali tidak merasakan kenikmatan hidangan itu, bahkan merasa bosan dan merindukan hidangan sederhana yang biasa dimakan para petani sederhana. Mereka yang tinggal dalam istana megah tidak lagi merasakan keindahannya, tidak merasakan kenyamanannya karena mereka merasa jenuh, mungkin mereka merindukan lapangan terbuka di mana mereka dapat bermandikan cahaya matahari, menghirup udara pegunungan segar dan berteduh di bawah pohon yang rindang. Kenikmatan hanya dapat dirasakan orang yang hatinya tenteram dan damai, anger. Dan rasa tenteram dan damai itu hanya dapat dirasakan orang yang setiap saat berserah diri terhadap kekuasaan Hyang Widi. Penyerahan diri ini akan mendatangkan bimbingan kepada kita sehingga apapun yang kita pikirkan, ucapkan dan lakukan pasti dirasari kasih yang datangnya dari Hyang Widiwasa Dan kalau semua gerakan hati, akal, pikiran dan tubuh ini didasari kasih atas bimbingannya, sudah pasti benar dan baik. Kalau sudah begitu, ketenteraman dan kedamaian itu ada, sehingga kebahagiaan selalu berada bersama kita, wah, Paman. Saya ingin berguru kepada Paman mempelajari aji-aji kesaktian, bukan untuk mendengarkan wajangan-wajangan yang memusinkan itu, kata Lingga Jaya sambil mengerutkan alisnya dan suaranya terdengar penasaran dan hilang kesabarannya. Hem, jawablah dulu, Senopati Lingga Wijaya. Seorang murid sudah semestinya menaati semua perintah gurunya. Nah, kalau Handika ingin menjadi muridku, siapkah Handika untuk menaati perintahku setelah dia meragu sesaat? Lingga Jaya yang ingin sekali memperoleh aji kesaktian dari kakek ini, menjawab. Tentu saja, saya siap dan bersedia menaati perintah Bapak Guru, dia langsung saja menyebut Bapak Guru. Bagus, kalau begitu perintahku yang pertama adalah begini. Mulai saat ini, berhentilah menjadi Senopati Kerajaah Wongker dan jangan lagi memusuhi Seng Prabu Erlangga. Mendengar ini, Lingga Jaya bangkit berdiri. Mukanya merah, alisnya berkerut dan pandang matanya berkilat penuh kemarahan. Apa? Kiranya engkau adalah seorang pembela kahuripan teriaknya penasaran. Aku tidak mencampuri permusuhan antara kerajaan. Aku hanya membela siapa saja yang benar, membela keadilan dan kebenaran dan menentang yang jahat, keparat, kiranya engkau pun seorang penghianat. Kau lawengker akan tetapi membela kahuripan dengan marah sekali Lingga Jaya lalu melompat ke depan dan mengerahkan seluruh tenaganya, menghantam ke arah kepala kakek itu dengan aji gelap. Tubuh Lingga Jaya terpental ke belakang seolah diterbangkan angin taufan. Tadi dia memukul, akan tetapi pukulannya seolah mengenai perisai lunak yang tidak kelihatan, yang membuat tenaga pukulannya membalik dan tubuhnya terlempar ke belakang lalu terbanting jatuh. Lingga Jaya terbelalak, merasa dadanya agak sesat. Dia cepat bangkit berdiri, memandang ke arah kakek itu yang masih duduk bersilah di atas rumput dengan sikap tenang dan mulut tersenyum sabar. Lingga Jaya bukan bodoh. Dia maklum bahwa orang itu memiliki kesaktian luar biasa dan dia mengerti pula bahwa kalau udah menyerang lagi dengan menggunakan senjata, tentu akibatnya akan semakin parah baginya. Orang tua, aku yang muda sekarang mengaku kalah. Akan tetapi katakan siapa namamu agar lain kali aku dapat mencarimu untuk menebus kekalahan ini kakek setengah tua itu masih tersenyum. Senopati Lingga Jaya, aku adalah bagawan Eka Denta. Aku menasihati engkau agar tidak memusuhi Seng Prabu Erlangga karena kalau engkau lanjutkan akibatnya akan buruk bagi dirimu sendiri. Ke angkara murkaan hanya tampak unggul pada permulaannya saja, akan tetapi pada akhirnya akan wancur. Camkanlah kata-kataku ini, akan tetapi Lingga Jaya tidak mau mendengarkan lagi. Dia sudah melompat jauh dan melarikan diri menuju ibu kota wengker. Dia tidak akan melupakan nama bagawan Eka Denta. Biarpun orang sakti Mandraguna itu tidak mengaku sebagai pendukung atau pembela kauripan, namun jelas dia tidak akan berpihak kepada wengker kalau terjadi perang antara kedua kerajaan itu. Berarti, bagawan Eka Denta, termasuk jajaran orang-orang yang tidak disuka dan harus dimusuhinya o kegagalan yang dialami persekutuan para tokoh kerajaan wengker, Wura Wuri, Parang Siluman, dan kerajaan Laut Kidul, membuat Adipati Adama Panuda, Raja Wengker, menjadi kecewa dan kehilangan semangat untuk menentang kauripan. Dan untuk menghibur hatinya karena kekecewaannya itu, hampir setiap hari Seng Adipati Adama Panuda mengadakan pesta untuk dirinya sendiri. Permaisurinya yang cantik genit diperintahkan untuk mempersiapkan segala keperluan untuk bersenang-senang itu. Pesta itu diadakan hampir setiap malam, dengan menghidangkan bermacam-macam masakan daging bermacam hewan, bukan saja daging hewan ternak, melainkan dia memerintahkan agar dimasakan daging binatang-binatang yang tidak umum dimakan orang. Yang menjadi kesukaan Adipati Adama Panuda adalah daging macan dipanggang setengah matang, bahkan lebih mentah daripada matang, dengan darah masih merah basah. Minum-minuman toak dan arak yang memabokkan juga menjadi kegemarannya. Sambil makan minum dilayani Dewi Mayang Sari, Permaisuri yang cantik genit, dibantu pula oleh tujuh orang selirnya, Adipati Adama Panuda Nonton dan mendengarkan para waranggana berjoget dan bertembang. Joget para penari di Kadipaten Mengker sungguh jauh bedanya dengan tarian para penari kahuripan yang tariannya lembut dan sopan. Tarian para penari mengker ini kasar dan gerakannya menggairahkan, penuh daya tarik membangkitkan berahi dengan memutar-mutar pundak, perut dan pinggul. Kalau sudah makan kenyang dan minum sampai mabok, Adipati Adama Panuda lalu bersenang-senang dengan para selirnya. Akan tetapi, keadaan ini amat tidak menyenangkan hati Dewi Mayang Sari. Iyalah yang selalu mendesak suaminya agar menentang kahuripan dan berusaha membunuh Seng Prabu Erlangga dan Kipatih Narotama dari kerajaan kahuripan. Kini melihat suaminya setelah persekutuan menentang kahuripan itu gagal lalu setiap malam bersenang-senang, sama sekali tidak ada semangat untuk menentang kahuripan, ia menjadi kesal dan marah. Ia selalu menolak kalau suaminya mengajaknya bersenang-senang, tidak mau menanggapi kalau suaminya mengajaknya memadu kasih dalam kamarnya. Ia mewakilkan kepada para selir muda untuk melayani Seng Adipati. Dewi Mayang Sari berusia hampir 30 tahun, cantik jelita dengan tubuh padat langsing, tampak jauh lebih muda. Dalam usia 20 tahun, ia menjadi permaisuri Adipati. Adama Panuda yang ketika itu berusia 37 tahun, sekarang ia berusia sekitar 28 tahun. 8 tahun menjadi permaisuri Adipati Adama Panuda dan belum mempunyai keturunan. Dewi Mayang Sari sejak kecil mendapat pendidikan Ajikanuragan karena ia adalah putri seorang tokoh warok yang sakti, yaitu Ki Surogeni yang menjadi guru para warok di Wanker. Di antara para murid itu adalah Ki Wirobento dan Wirobandrek. Akan tetapi, tingkat kepandayan Dewi Mayang Sari kini jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat ayahnya sendiri. Hal ini adalah karena selama 3 tahun ia mendapat guru baru. Gurunya itu adalah Nini Bumi Garbo yang di waktu mudanya bernama Nigayatri. Nini Bumi Garbo ini seorang datuk wanita yang sakti mandraguna. Pada suatu malam, 3 tahun lebih yang lalu, Nini Bumi Garbo secara aneh tiba-tiba muncul dalam kamar Dewi Mayang Sari. Tentu saja permaisuri ini terkejut bukan main. Akan tetapi segera ia mengerti bahwa nenek yang muncul secara aneh seperti setan ini adalah seorang yang amat sakti yang memilih ia menjadi murid. Nini Bumi Garbo mengambil Dewi Mayang Sari sebagai murid dengan syarat bahwa Dewi Mayang Sari harus berusaha sekuat tenaga untuk menggerakkan suaminya agar memerangi kahuripan dan berusaha membunuh Seng Prabu Erlangga dan Kipatih Narotama. Setelah digembleng dengan tekun selama 3 tahun, Dewi Mayang Sari menguasai ilmu-ilmu yang dasyat, juga pandai menggunakan ilmu sihir yang menyeramkan. Nini Bumi Garbo kembali mengulang pesannya agar muridnya ini berusaha membunuh Seng Prabu Erlangga dan Kipatih Narotama. Harapkan jeng ibu guru tidak khawatir. Saya pasti akan memusuhi kahuripan dan akan berusaha agar dapat membunuh Seng Prabu Erlangga dan Kipatih Narotama. Tanpa perintah itu pun, sejak dahulu memang kerajaan Ungker menjadi musuh besar kahuripan. Akan tetapi mengapa ibu guru menghendaki kematian mereka berdua Nini Bumi Garbo menghela nafas panjang? Aku menaruh dendam sakit hati kepada guru mereka, yaitu resi Satya Dharma. Karena membunuh resi yang amat sakti Mandraguna itu tidak mungkin dapat kulakukan, maka aku sudah puas kalau dapat membunuh kedua orang muridnya itu. Akan tetapi paduka memiliki kesaktian demikian tinggi, mengapa tidak paduka bunuh saja mereka berdua itu sejak dulu ah, kalau saja aku ada kesempatan untuk itu. Akan tetapi, tidak. Dewi Mayang Sari, aku tidak dapat membunuh mereka. Dengan tanganku sendiri. Karena itulah maka aku memilih engkau untuk mewakili aku membunuh mereka, mengapa tidak dapat itu merupakan rahasiaku? Sudahlah, jangan banyak bertanya. Engkau sudah berjanji akan membunuh mereka, dan dengan bantuan pasukan wengker dan juga orang-orang pandai di wengker seperti resi bajera sakti, senopati lingga Wijaya dan lain-lain, engkau pasti akan berhasil, Nini Bumi Garbo tentu saja tidak mau menceritakan bahwa ia sudah berjanji kepada bagawan Eka Denta untuk tidak membunuh raja dan patihnya itu, maka ia tidak dapat turun tangan sendiri. Kemudian Nini Bumi Garbo berpamit dan meninggalkan istana wengker. Demikianlah mengapa Dewi Mayang Sari menjadi kesal hatinya melihat suaminya agaknya tidak mau lagi menyerang Kauripan dan kini hanya bersenang-senang saja. Kalau pasukan wengker tidak dikerahkan untuk menyerang Kauripan, bagaimana mungkin ia akan dapat memenuhi perintah gurunya untuk membunuh Seng Prabu Erlangga dan Kipatih Narotama sore itu? Seperti biasa, Adipati Adama Panuda yang berusia 45 tahun itu mulai dengan pesta poranya. Kini Dewi Mayang Sari tidak lagi melayaninya makan. Sudah beberapa hari ia tidak mau ikut berpesta dengan suaminya. Bahkan sore itu ia keluar dari istana memasuki Taman Sari yang indah. Matahari telah condong ke barat dan Dewi Mayang Sari duduk termenung di atas bangku taman. Sinar matahari yang kemerahan mengelus wajahnya. Sepasang pipi yang berkulit halus dan putih kuning itu menjadi kemerahan oleh sinar matahari. Alis yang hitam kecil melengkung itu berkerut, bibir yang mungil kemerahan itu cemberut dan sinar matanya sayu, terkadang menyinarkan kemarahan. Hidung yang kecil mancung itu berkali-kali menarik napas panjang. Ia semakin muak dan benci kepada suaminya, Seng Adipati Adama Panuda. Dulu ia mau menjadi istrinya karena sebagai putri seorang warok ia menjadi permaisuri Adipati, berarti naik derajatnya. Akan tetapi ia tidak pernah dapat mencinta Adipati Adama Panuda yang bertubuh tinggi besar, mukanya penuh berwok dan tubuhnya berbulu seperti monyet, suaranya parau besar menjemukan. Kini ia merasa kecewa, maka ia semakin muak dan benci kepada orang yang menjadi suaminya itu. Suaminya itu mulai bermalas-malasan dan setiap malam makan minum bersenang-senang dengan para selirnya setelah mendengar pelaporan Linggajaya tentang kegagalan usaha persekutuan membantu pemberontak menggulingkan Seng Prabu Erlangga. Sementara itu, di bagian lain dari bangunan istana itu, Linggajaya berunding dengan gurunya, Seng Resi Bajah Sakti. Engkau benar, Linggajaya. Kerajaan Mengker harus dijadikan sebuah kerajaan yang besar dan jaya dan sekarang inilah saatnya. Aku mendukung rencanamu itu. Adipati Adama Panuda sudah sepatutnya disinkirkan. Dia lemah dan di bawah pimpinannya, tidak dapat diharapkan wengker akan dapat menjatuhkan kahuripan. Rencanamu yang pertama dan kedua harus kau laksanakan sendiri dan engkau harus berhati-hati sekali karena Dewi Mayang Sari sekarang bukan seperti dulu lagi. Ingat, ia adalah murid Nini Bumi Garbo. Walaupun aku sendiri belum tahu ajan apa saja yang ia dapatkan dari datuk wanita itu, namun aku yakin ia tentu memiliki kepandaian tinggi sekarang. Engkau harus pandai-pandai menarik dan menguasai hatinya. Nanti pada tahap ketiga dan terakhir, akulah yang akan membantumu dan memperkuat kedudukanmu. Terima kasih, Bapak Guru Katalinga Jaya Girang. Harap jangan khawatir, rencana kita pasti berhasil. Sudahlah, cepat berangkat dan laksanakan sore itu. Selagi Adipati Adama Panuda mulai dengan pestanya makan minum sambil mendengarkan alunan suara pesinden dan menonton para penari bertubuh sintal memutar-mutar pinggul mereka, Linggajaya atau Senopati Linggawi Jaya tahu bahwa Permaisuri Dewi Mayang Sari tidak ikut berpesta. Dia sudah tahu bahwa Permaisuri cantik itu diam-diam tidak. Suka dengan pesta pora yang dilakukan suaminya dan kini tengah duduk makan angin sejuk di dalam taman. Linggajaya telah mandi sehingga tubuhnya segar, wajahnya yang tampan berseri. Dia mengenakan pakaian baru, bersolek sehingga bertambah ganteng. Pakainya menyiarkan bau harum cendana. Ketika memasuki taman dan melihat Seng Permaisuri duduk termenung seorang diri di atas bangku taman yang panjang sambil memandang ke arah kolam di depannya, di mana tumbuh bunga-bunga teratai merah dan putih, dan banyak ikan berwarna hitam, putih, kuning dan merah berenang hilir mudik, Linggajaya menghampiri dari belakang. Diam-diam dia berkemak kemik membaca mantra Aji Pameletan Mimimin Tuna. Setelah membaca mantra, dia mengerahkan tenaganya dan meniup ke arah tubuh Dewi Mayang Sari dari belakang, dalam jarak satu tombak lebih. Dewi Mayang Sari yang sedang melamun merasa ada angin menghembus tengkuknya dan hidungnya mencium harum cendana. Jantungnya berdebar dan ia merasa ada sesuatu ketidakwajaran yang membuat tubuhnya terasa panas dingin dan jantungnya berdegup kencang, lalu bangkit berdiri dan memutar tubuhnya. Dewi Mayang Sari tidak pantas menjadi murid gini Bumi Garbo kalau ia begitu mudah tunduk oleh Aji Pengasihan. Ia segera dapat menyadari bahwa pemuda tampan yang berdiri di depannya ini tentu menggunakan Aji Pengasihan. Ia mengerahkan tenaga batinnya dan pengaruh Aji Pengasihan yang membuat tubuhnya panas dingin dan jantungnya berdebar-debar itu pun lenyap, hem, senopati Linggawi Jaya. Biar digunakan seribu satu macam Aji Pengasihan, kalau aku menolak, siapa akan mampu memaksaku? Sebaliknya, tanpa Aji Pengasihan, kalau aku mau, siapa pula yang akan melarangnya wajah Linggawi Jaya berubah kemerahan? Gurunya benar. Dia harus berhati-hati terhadap wanita ini. Jelas bahwa Aji Pengasihan yang amat kuat itu dapat ditolaknya. Akan tetapi dia tidak putus asa, bahkan mendapatkan harapan baik. Bukankah Permaisuri itu tadi juga mengatakan bahwa tanpa pengasihan sekalipun, kalau ia mau, siapa yang dapat melarangnya? Maka dia segera tersenyum manis dan membungkuk dengan sebah ke depan dada. Maafkan saya, Gusti Puteri. Kalau kehadiran saya mengganggu peristirahan Paduka, biarlah saya mengundurkan diri, tidak, Linggawi Jaya. Kebetulan engkau datang. Aku ingin mengajakmu bicara tentang kahuripan. Ah, terima kasih, Gusti Puteri. Saya akan senang sekali kalau dapat menceritakan dengan jelas apa yang Paduka ingin ketahui, setelah berkata demikian Linggawi Jaya yang pandai mengambil hati itu lalu duduk di atas rumput di depan Permaisuri. Nah, saya siap mendengarkan dan melaksanakan semua perintah Paduka. Ah, engkau adalah senopati muda kami. Tidak perlu merendahkan diri seperti seorang hamba sahaya, Linggawi Jaya. Duduklah di bangku ini agar kita dapat lebih leluasa dan enak bicara, saya tidak berani, Gusti Puteri, hayolah, takut apa? Aku yang memerintahmu. Bangkit dan duduk di bangku ini, Linggawi Jaya tidak membantah lagi lalu duduk di atas bangku, memilih di ujung sana. Tentu saja hatinya girang sekali akan tetapi dia tidak memperlihatkan kegembiraan itu dan bersikap sopan dan penuh hormat kepada Permaisuri yang sedang dipikatnya itu. Linggawi Jaya, bagaimana menurut pendapatmu? Apakah kerajaan Kauripan yang dipimpin Seng Prabu Erlangga dan Kipatih Narotama itu benar-benar amat tangguh sehingga tidak mungkin ditalukan? Linggawi Jaya berpikir sejenak, lalu mengerutkan alisnya dan berkata, Menurut pendapat saya, Gusti Puteri, mereka itu juga manusia-manusia biasa saja dan pasukan Kauripan tidaklah tangguh benar sehingga mereka itu pasti dapat ditalukan suaranya mengandung ketegasan dan keyakinan. Hem, kalau begitu, Senopati Linggawi Jaya, mengapa pemberontakan Pangeran Hendratama yang didukung para tokoh yang mewakili empat kerajaan termasuk Engka sendiri, gagal sama sekali kegagalan itu disebabkan oleh beberapa hal, Gusti Puteri. Pertama, Pangeran Hendratama itu tidak becus menghimpun Laskar sehingga pasukan Kauripan yang dapat dibujuk untuk mendukungnya hanya sedikit dan tidak setia sehingga ketika bertempur, banyak yang cepat menyerah dan melarikan diri. Kedua, di antara para wakil empat kerajaan ada yang berhianat, yaitu Puspadewi, murid dan juga anak angkatnya Dewi Durga Kumala yang menjadi permaisuri Wurawuri. Ia berhianat dengan berbalik membelah Kauripan dan lebih dari itu, ia sengaja mengirim laporan terlambat sehingga Wurawuri terlambat pula mengirim bantuan pasukan. Dan yang ketiga, sungguh mengemaskan, dua orang putri parang siluman itu, agaknya mereka yang telah menjadi selir-selir Seng Prabu Erlangga dan Kipatih Narotama. Maksudmu Putri Mandari dan Lasm ini? Benar, Gusti Puteri. Mereka itu menjemukan sekali, agaknya mereka tidak tega kepada Raja dan Patihnya itu, atau mungkin karena terlanjur mencinta mereka sehingga tidak melakukan usaha sungguh-sungguh, bahkan mereka melarikan diri lebih dulu kembali ke parang siluman. Kalau saja ketiga hal itu tidak terjadi, sudah pasti sekarang Seng Prabu Erlangga dan Kipatih Narotama telah dapat dibinasakan dan Kauripan dapat ditalukan, ya, sayang sekali. Akan tetapi setelah usaha itu gagal, mengapa sama sekal, tidak ada gerakan dari semua empat kerajaan itulah yang membuat saya merasa jengkel dan juga menyesal, Gusti Puteri. Mereka itu mungkin ketakutan terhadap Kauripan setelah kegagalan itu sehingga tidak ada yang peduli lagi. Bahkan ada yang bersembunyi di balik pelesir berfoya-foya, mungkin agar tidak diketahui bahwa di dalam hati, mereka itu sebenarnya ketakutan. Ah, maafkan saya, Gusti Puteri. Bukan maksud saya untuk maksud saya, saya tidak menyinggung Gusti Adipati. Tanda petik. Bukan maksud saya, saya tidak menyinggung Gusti Adipati.